Kepada calon gubernur nomor urut 1, pertanyaannya Data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di NTT secara nasional berada di urutan ke-29 dari 34 provinsi dengan nilai C Pada saat yang sama, karakter NTT sebagai daerah lahan kering, kepulauan, dan berletak di perbatasan pasifik memerlukan inovasi pelayanan publik yang kontekstual dengan corak masyarakat dan daerah Pertanyaannya, apa inovasi dan strategi paslon untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di satu sisi dan pelayanan yang kontekstual dengan corak masyarakat dan daerah lahan kering, kepulauan, dan perbatasan di sisi lain Kami persilakan untuk menjawab Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan Pemimpin atau leader sejatinya adalah pionir Perintis untuk melakukan inovasi dan kreasi menuju proses transformasi NTT kita tahu sebagai provinsi kepulauan Tentu secara geografis ini tidak mudah Maka inovasi yang harus dilakukan adalah Menghadirkan unit-unit pelayanan publik yang bisa menjangkau masyarakat Minggu lalu saya berada di Kabupaten Sika Di sana saya bertemu dengan para nelayan di Wurik Mereka mengeluhkan tentang sulitnya mengurus perizinan Sipi dan Siu Mereka harus pergi ke Larantuka, Flores Timur, atau terbang ke Kupang Tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan mengeluarkan biaya yang besar Maka jika masyarakat NTT memberikan kepercayaan kepada ANSI dan JEN Kami akan mengerapkan sistem pelayanan publik jemput bola Ini adalah sebuah cara untuk menghampiri, memberikan pelayanan publik kepada para nelayan Kita perlu mengerti bahwa para nelayan adalah mereka masyarakat Yang sulit juga mengakses, menggunakan teknologi-teknologi Karena itu kita harus bisa menyiapkan pegawai-pegawai atau staff-staff kita Bahkan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota Untuk bisa membuka desk yang memberikan ruang pelayanan kepada mereka Bahkan kita datang untuk mencatat segala kebutuhan dan keluhan mereka Saya kembali lagi, kami hadir untuk menjadi pelayan bagi rakyat Nusa Tenggara Timur Pelayan yang prima adalah pelayan yang hadir untuk menyelesaikan persoalan secara cepat Sekian, terima kasih Para hadiri dimohon untuk tetap tenang Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 2 Bapak Emanuel Melki Ades Lakalena Untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1 Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara Kami persilahkan Birokrasi kita mesti disiapkan dulu dengan baik Sebelum mereka didorong untuk bekerja di lapangan Kami percaya bahwa semua birokrasi yang ada di NTT ini 12 ribu dan ada lagi yang kemudian menjadi honorer di NTT ini 13 ribu sekian Mereka mempunyai spirit yang bagus untuk melayani Nusa Tenggara Timur Kita mulai dari pemimpin Kami pastikan bahwa Kalau kami misalnya menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT Dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian Kami tidak akan berada lebih banyak di kantor Saya dan Joni Asadoma Akan banyak turun ke lapangan Bersama dengan seluruh birokrasi Nusa Tenggara Timur Kita langsung ke lapangan Setelah kita putuskan berbagai yang harus kita lakukan Kita masuk ke lapangan untuk bersama dengan mereka Melayani masyarakat dengan baik Kami juga akan membuka Yang kami penting juga adalah Membuat agar kita punya tempat yang bisa melayani rakyat secara langsung Kami menawarkan sebuah platform Meja Rakyat Melki Joni bersama rakyat Untuk bisa menyerap langsung Apabila ada masukan aspirasi dari bawah yang kita kira Terima kasih Baik Terima kasih Mohon tenang Selanjutnya calon gubernur nomor urut tiga Bapak si Mohon Petrus Kamlasi Untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut satu Waktunya satu menit dimulai dari Anda berbicara Kami persilahkan Paket siaga mempunyai ide untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh paslon satu tadi Bahwa ini yang disampaikan tadi adalah bagaimana pelayanan Pertanyaannya tentang kepatuhan tadi Sebenarnya kepatuhan itu ada hubungan dengan penegakan aturan Dan yang sifatnya mengatasi Dan juga yang sifatnya pencegahan Jadi kita mulai dari edukasi Edukasi secara komprehensif di semua tingkatan Dan kita punya tatanan sosial yang sebenarnya bisa kita padukan Keagamaan Ya lembaga-lembaga yang terkait dengan ini untuk menyadarkan masyarakat Dibantu dengan digitalisasi Kita sudah canggih sekarang Untuk membantu Mengatasi Membuat masyarakat jadi patuh Dan yang keberikutnya adalah keteladanan para pemimpin Itu yang kunci utama untuk meningkatkan kepatuhan Baik, waktunya sudah habis Terima kasih Hadirin dibohon untuk tetap tenang Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan kembali Kepada calon gubernur nomor urut satu Bapak Yohanis Francisco Slema Untuk merespon Tanggapan dua calon gubernur yang telah dikemukakan Waktunya Satu menit dimulai dari Anda berbicara Kami persilahkan Tema debat kita malam hari ini adalah pelayanan publik Dan masyarakat kita secara umum dikategorikan menjadi dua kualifikasi secara umum Pertama mereka yang melek teknologi Dan bisa mengakses teknologi secara mudah Kami siapkan yang namanya digitalisasi pelayanan publik Semuanya tersedia dengan rapi Tetapi hari ini kita juga bisa melihat dan menyaksikan Saya saat menjadi anggota DPR RI di komisi 4 Kerap kali bertemu dengan petani, peternak, dan nelayan Itu adalah Mereka adalah masyarakat Yang juga membutuhkan pelayanan publik secara cepat Tetapi sangat sulit Untuk mengakses informasi Dan memasukkan data-data mereka Untuk mengurus kartu tani misalnya Atau mendaftar aplikasi kusuka Itu tentu tidak mudah Maka yang kami lakukan adalah sistem jemput bola Apa yang kami gagas Digitalisasi kombinasi dengan jemput bola Ini adalah solusinya Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih